Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara Mantan Kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan klarifikasi atas laporan pencemaran nama baik terhadap Mario Dandi dan AGH. Amanda selesai diperiksa laporan ini untuk dari keterangan Mario Dandi dan AGH melalui kuasa hukumnya yang menyebut Amanda sebagai provokator dan pembisik yang memberikan informasi mengenai hubungan AGH dan korban David. Amanda mengakui mendapat 13 pertanyaan dari penyidik terkait laporan tersebut. Selanjutnya Amanda akan mendatangkan beberapa orang saksi, yaitu keluarga dan teman yang berkaitan langsung dengan kasus. Tadi berapa pertanyaan, saya lupa, orang dengar. 13, bu. Itu dijawab semua ya oleh Ananda ya? Kapan mulai dirasakan ada pencemaran nama baik itu, ditanyakan kapan. Terus kemudian apa, dimana aja, ini medianya gitu loh ditanyakan juga itu. Kemudian dia juga berkaitan juga dengan BAP yang sebelumnya dipertanyakan yang dibantah itu loh pemanggilan BAP waktu di Bukola Selatan. Sementara itu Saudara Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Mario Dandi Satrio dan Sien Lukas kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang kelengkapan berkas perkara mirik Mario Dandi dan Sien Lukas. Ada tanggal 21 Maret ya, itu sudah dilimpahkan tahap 1 ke Kejati DKI ya. Tentu ini ada mekanisme Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari secara syarat formil dan material yang sudah dilimpahkan dari penyidik. Kita tunggu hasilnya, tentu ini bagian daripada Kriminal Justice System. Informasi terkini Saudara Pemeriksaan Amanda hingga pelimpahan berkas Mario dan Sien sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Mapolda Metro Jaya. Putu, ada belasan pertanyaan yang diberikan kepada Amanda. Lalu apa fokus pemeriksaan penyidik terhadap mantan kekasih dari Mario Dandi ini? Ya, selamat sore, selamat petang. Sintia dan juga Saudara, dari belasan pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik dari Krim Um Polda Metro Jaya kepada mantan kekasih Mario Dandi, ini tentu saja seputar pertemuan yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2023. Memang percakapan antara Mario Dandi, kemudian juga dengan Amanda, ini juga menjadi beberapa pertanyaan lain yang coba diulik oleh para penyidik. Mengapa kemudian pertemuan pada 30 Januari 2023 itu menjadi penting terkait dengan pelaporan kasus dugaan adanya pencemaran nama baik yang kemudian menjerat Mario Dandi dan juga Agi, kemudian harus berurusan dengan hukum. Karena pada tanggal tersebut ini diduga ada upaya dari Amanda untuk kemudian membisikkan sesuatu atau dalam kata lain ini jadi kompor begitu Sintia dan juga Saudara, sehingga emosi dari Mario Dandi ini tersulut, kemudian juga memicu adanya tindakan kekerasan yang akhirnya dilakukan pada Mario Dandi terhadap David Ozora. Tetapi yang tadi juga disampaikan setelah proses pemeriksaan sekitar 4 jam berjalan yang disampaikan oleh Ibunda dari Amanda adalah bahwa tidak pernah ada dendam antara Mario Dandi dan juga Amanda, apalagi dendam antara Amanda dan juga Agi. Pada 30 Januari 2023 juga disampaikan tadi yang juga di dalam bukti yang dibawa oleh pihak keluarga ditunjukkan kepada penyidik, tidak ada bukti percakapan yang menunjukkan bahwa Amanda ini menaruh dendam dan pada pertemuan 30 Januari itu pun sebetulnya tidak ada percakapan tentang Agi yang dilakukan antara Amanda dan juga apa namanya Mario. Dan kalau kita lihat bagaimana jalannya kasus yang terbaru terkait dengan kesaksian yang diberikan pada hari ini atau klarifikasi yang dilakukan oleh Amanda sebagai saksi pelapor adalah tadi disampaikan bahwa sebetulnya yang dilaporkan Amanda ini hanya Mario dan juga Agi saja. Sementara Shane Lucas ini tidak dilaporkan karena menurut Amanda dan juga tim kuasa hukumnya baik itu Mario maksud kami dan juga Agi ini sempat menyebut melalui kuasa hukum bahwa ada upaya pembisikan tadi yang dilakukan oleh Amanda. Selanjutnya nanti selain Amanda juga akan ada saksi-saksi yang dihadirkan selain juga bukti-bukti yang akan tentu dibawa kepada pihak penyidik untuk melengkapi proses pelaporan yang dilakukan tetapi yang pasti ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti. Lebih lengkapnya lagi Sintia berikut pernyataan dari kuasa hukum Amanda. Jadi Sintia selain tadi ada kasus yang berkaitan dengan pelaporan pecebaran nama baik, Mario Dandi ini juga tentu saja terseret dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap David Ozora. Kemarin sudah dilakukan proses penyidikan dan pelimpahan berkas ini juga sudah dilakukan. Sehingga yang terbaru adalah kemarin berkas ini sudah sampai di kejaksaan tinggi dan nantinya akan ditinjau terlebih dahulu apakah pasal-pasal yang kemudian diberikan kemudian juga bukti-bukti dan kelengkapan berkas ini sudah sesuai untuk kemudian ditindaklanjuti dan diserahkan kepada kejaksaan negeri dan kemudian melanjutkan proses peradilan. Jadi kalau untuk kasus pencebaran nama baik saat ini masih proses penyelidikan, masih mendengarkan kesaksian-kesaksian, kemudian juga alat bukti. Tetapi kalau untuk kasus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shen Lukas dan terakhir adalah AG ini sudah masuk ke tahap selanjutnya untuk Shen Lukas dan juga Mario Dandi ini baru ditinjau berkas-berkasnya sementara untuk AG ini sudah akan menjalani proses persidangan pada 29 Maret 2023 mendatang. Sintia. Terima kasih Niputri Senanda, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.